Ketiga, plati helminthes. Berasal dari bahasa Yunani, plati artinya pipih dan helminthes artinya cacing. Jadi, plati helminthes adalah cacing berbentuk pipih. Ciri-ciri utamanya itu, pertama tubuhnya berbentuk pipih. Dia belum memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernapasan yang kompleks. Alat ekskresinya berupa nepridia, baru dia tidak memiliki anur. Kelas-kelas plati helminthes ini, dia ada namanya turbelaria, contohnya itu planaria. Nah, jadi planaria ini dia memiliki kemampuan khusus dalam beregenerasi. Jadi, ketika tubuh planaria ini kita potong, tubuhnya ini akan berkembang lagi dari potongan tersebut menjadi hewan yang baru lagi. Jadi, yang termasuk dalam kelas-kelas plati helminthes ini, dia ada namanya turbelaria. Contohnya itu planaria, ada kestoda, dia ini memiliki alat penghisap berupa pengait, contohnya itu adalah tainia saginata, baru dia ada kelas trematoda. Dia memiliki silia dan memiliki kutikula, contohnya itu fasiola hepatica atau cacing hati. Yang keempat adalah nematihelminthes atau nematoda, berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos artinya benang dan helminthes artinya cacing. Jadi, nematihelminthes berarti cacing benang. Ciri-ciri umumnya itu, dia berbentuk bulat, panjang dan tidak bersegmen, sehingga cacing tersebut juga dikenal dengan sebutan cacing giling. Nah, pada nematihelminthes ini, saluran pencernaannya ini sudah sempurna. Respirasi terjadi di permukaan tubuh secara difusi, di mana morfologi cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Pada cacing jantan, ujungnya itu berbentuk seperti kait. Jadi, nematihelminthes ini, dia hanya terbagi menjadi satu kelas saja, yaitu kelas nematoda. Contohnya itu adalah film Anelida. Kata Anelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu anulus yang berarti gelang atau segmen. Sistem pernafasan sudah mulai kompleks, baru alat geraknya juga sudah berupa rambut atau dinamakan seta yang terdapat di setiap permukaan tubuh. Nah, film Anelida ini, dia terbagi menjadi tiga kelas, yaitu poliseta. Ciri-cirinya itu, tubuhnya itu memiliki ruas atau bersegmen. Contohnya, Nereis SP. Yang kedua, kelas Olokseta. Tubuhnya itu dia sudah beruas, dan setanya itu atau alat geraknya berbentuk silindris. Contohnya, Lumbricus Teresti. Kelas Hirudinai. Dia memiliki banyak lekukan di setiap tubuhnya. Tidak memiliki seta atau alat gerak. Baru dia memiliki dua buah alat penghisap. Nah, kenapa dia dinamakan kelas Hirudinai? Karena dia memiliki set Hirudinin. Di mana, set ini mampu membuat darah sukar membeku pada saat dihisapnya. Contohnya itu pada Hirudin.